Halo guys, David di sini, dan ini adalah Asus ExpertBook B9. Laptop Asus yang harganya 37 juta. Kok bisa semahal itu ya? Padahal kalau dilihat sekilas, laptop kayaknya biasa aja. Nggak kelihatan kayak laptop gaming yang punya GPU canggih. Dan memang nyatanya nggak ada, dia pakenya Intel UHD Graphic 620, terus laptop ini juga nggak kelihatan punya teknologi spesial, kayak ZenBook Duo yang sekarang saya pakai, yang buat laptop utama itu karena dia keren banget, punya monitor kedua di bagian bawah, jadi itu bisa memudahin banget saya buat multitasking. Harganya kurang dari 20 juta tergantung konfigurasinya. Jadi kenapa ExpertBook B9 yang kelihatan kayak laptop pasaran ini, harganya bisa sampai 37 juta buat konfigurasi paling tingginya? Dua kata, Kelas Bisnis. ExpertBook B9 ini Asus kategoriin sebagai laptop kelas bisnis. Udah tuh, biasanya kalau kita denger kata Kelas Bisnis, pasti harganya lebih tinggi daripada kelas biasa. Paket internet buat bisnis, oh beda. Kalau mau bikin warnet atau buat rumah ya itu beda, harganya bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi buat kecepatan yang sama. Kursi pesawat kelas bisnis bisa 3 kali 4, 3 kali 4, 3-4 kali lipat lebih tinggi. Software komputer aja kayak Microsoft Office atau Adobe antara mahasiswa yang pake atau pebisnis, harganya bisa beda. Tapi orang yang statusnya memang pebisnis beneran, tetep aja dengan suka rela, mungkin nggak suka ya, tapi tetep rela buat bayar harga yang lebih tadi, karena mereka yang punya bisnis tuh sadar. Mereka keluar lebih banyak, biar bisa dapetin yang lebih banyak lagi. Ujung-ujungnya duit juga. Untung, paket internet buat bisnis mahal ya nggak masalah. Yang penting jaringannya bisa dijamin stabil setiap waktu. Daripada nggak stabil dan ngeganggu kerjaan, nanti ruginya malah jauh lebih gede daripada harga langganan internet. Terus, kursi pesawat kelas bisnis ya... Memang sampainya sama-sama nyampe sih, tapi nggak masalah. Yang penting yang duduk di sana, pas sampai di tujuan bisa seger dan lebih optimal lagi buat nyari duitnya. Saya juga rela bayar 5 juta per tahun buat langganan software-nya Adobe. Yang penting software-nya itu bisa ngasih saya lebih dari yang saya bayar. Daripada pake software gratisan yang nggak jelas, terus videonya nge-crash atau apakan malah lebih ribet lagi. Nah, kayaknya itu sih ide awal Asus buat ngasih judul laptop bisnis ke expertbook B9 ini. Mungkin Asus yakin, kalau anda pake laptop ini, duit 37 juta itu nggak ada apa-apanya kalau bisa ngasih anda lebih dari itu. Memangnya... Sekeren apa sih sampai bisa kayak gitu? Bagian yang langsung jadi favorit saya pas pertama kali nyobain si expertbook ini, ada di bobotnya yang... Wow, ini enteng banget! Beratnya 995 gram doang lho, alias di bawah 1 kilogram. Lebih enteng daripada iPad Pro 2018 plus Magic Keyboard yang baru. Itu total bobotnya 1060-an gram. Expertbook B9 bisa dapetin bobot seringan itu berkat bodinya yang pake bahan Magnesium Lithium. Yang kata Asus punya tingkat kepadatan 1,51. Itu lebih enteng dari bahan laptop yang mainstream lain. Kayak contohnya Magnesium Alloy itu tingkat kepadatannya 1,81. Atau Aluminium Alloy itu tingkat kepadatannya 2,69. Waduh bang, kalau dia nggak padat, berarti ringkih banget dong. Kayak kerupuk gitu. Cuma angin doang isinya. Hmm... Tebakan yang masuk akal sih, apalagi si expertbook B9 ini juga dimensinya tipis banget. Cuma 1,49 cm. Udah nggak padat, tipis lagi. Kesannya kayak ringkih banget. Tapi nyatanya nggak kok. Malahan nih laptop udah lolos standar militer yang namanya MIL-STD810G. Yang testnya pas saya liat daftarnya sih lumayan kasar ya. Ada shock test, ada drop test, vibration test, ada humidity test, temperatur, banyak. Tipis-tipis tapi nih laptop kuat juga. Baterainya juga kuat, dan saya harus tekenin kalau soal baterai ini penting banget. Kalau misalnya laptop kita tipis, terus enteng tapi baterai cepet abis ya, sama aja boong, soalnya kalau kayak gitu kan kita harus bawa charger lagi, terus nambah berat, dan tentu aja nambah-nambahin isi tas juga. Tambah kayak nggak worth it jadinya beli laptop yang tipis. Asus ngeklaim kalau baterai dari expertbook B9 ini bisa tahan up to 24 jam, alias seharian penuh bisa hidup terus. Tapi biasa ya kalau kita denger kata up to itu, artinya kan syukur-syukur kalau bisa kalau nggak yaudah. Buat saya itu siar tiap tuh. Pas saya tes buat streaming video di Youtube, dengan brightness sama volume 50%, laptop ini bisa tahan 14 jam. Tetep termasuk lama banget. Kalau saya pakein tes PCMark 8 yang sistem tesnya itu nge-simulasin kegiatan komputasi kita pada umumnya, daya tahan baterainya bisa tembus 7 jam 15 menit. Cakep! Kalau misalnya anda kerjanya sering idle, tarikan listrik di expertbook B9 ini malah bisa lebih irit lagi. Selain karena kerja sistemnya yang lebih enteng, dia ini juga punya teknologi panel self refresh di layarnya. Bikin tampilan yang lagi idle itu, yang kayak lagi diem nggak kita gerak-gerakin, bisa langsung diproses tanpa harus ngeliatin chip grafis dulu. Asus ngeklaim kalau sistem kayak gini tuh, yang panel self refresh ini cuma makan daya 1 Watt. Kalau lewat chip grafis dulu, dia makannya 3 Watt. Jadi hemat 2 Watt. Yang harus jadi catatan buat anda, varian expertbook B9 yang saya tes ini, yang dapetin angka 14 sama 7 jam tadi, punya baterai 4 cell 66 Watt. Ada satu lagi soalnya, varian B9 yang punya baterai 2 cell 33 Watt, setengah dari yang kita bahas ini. Harganya lebih murah, dan bobotnya juga lebih enteng. 870 gram doang, tapi ya itu baterainya pasti lebih cepet habis, jadi ada untung ruginya. Total dari varian expertbook B9 ini ada 6, tergantung prosesor apa yang dipake, terus storage, RAM, baterai, sama versi Windows 10 yang dipake. Yang paling murahnya itu 27,5 juta. Yang kita bahasin ini paling tingginya 37 juta. Jadi kita dapetnya prosesor Intel Core i7 generasi ke 10, lebih spesifiknya i7 10 510U. Terus ada RAM 16GB, LPDDR3 yang dual channel, Storage M.2 NVMe PCIe SSD, generasi ke 3, 2TB. Gede banget. Baterai 66Wh, dan sistem operasinya Windows 10 Pro. Kalo buat bagian lain, semua varian sama ya. Mau yang speknya paling basic pun, semuanya udah lolos sertifikasi Project Athena dari Intel. Kalo ada laptop yang mau dapetin gelar kayak gitu, responsivitasnya harus terjamin, kecepatan bootingnya ga boleh lelet, dan ada batas minimal soal daya tahan baterai juga. Dan semua varian si ExpertBook B9 ini udah lolos. Semua varian B9 juga udah ngedukung WiFi 6 dan Bluetooth 5, terus layarnya juga punya ukuran 14 inci semua, yang resolusinya Full HD dengan 100% sRGB. Udah nerapin desain layar yang pake Nano Edge juga, jadi bezelnya tipis banget. Hintznya juga bagus, layarnya bisa diangkat pake satu tangan doang. Terus hintznya itu juga bisa diputar sampe 180 derajat. Fleksibel banget. Dan ngomong-ngomong soal ngangkat layar, bodi dari ExpertBook B9 ini juga bakal ikut kangkat 5 derajat pas kita ngebuka layarnya. Sistem ini namanya Ergo Lift, selain biar tangan kita bisa lebih pewe pas ngetik, karena keyboardnya jadi lebih miring ke kita, suara yang dikeluarin speakernya juga jadi bisa lebih nyaring. Udah Harman Kardon, lebih nyaring lagi. Jadi speakernya mantep sih kalo laptop ini, karena dia ga kejepit sama meja kan. Aliran udara juga bisa lebih lega, jadi sistem cooling dari laptop ini bisa lebih efisien. Buat portnya, di sebelah kiri laptop ini ada 2 port Thunderbolt generasi ketiga, terus ada port HDMI dan micro HDMI, di sebelah kanannya ada Kensington Lock, USB Type-A 3.2, dan combo jack. Ga ada SD card atau micro SD card reader di laptop ini, dan ga ada port LAN juga, karena laptop ini tipis banget jadi ga muat. Kalo misalnya kita mau colokin kabelan, kita harus pake adapter bawaan dari laptopnya yang dicolokin ke micro HDMI. Nah, bagian yang ngebikin Asus berani bilang kalo expert book ini, sebagai laptop bisnis ada di fitur securitynya yang lebih banyak dari laptop biasa. Paling simpelnya, laptop ini punya slider buat nutupin webcamnya jadi anti ngintip. Kalo buat kualitas webcamnya sendiri sebenernya udah lebih bagus dari kebanyakan laptop ya, tapi kayak kurang se-level, dua level lebih bagus gitu, biar orang bisa ngomong, wih keren banget itu video callannya pake laptop apaan. Ya kalo webcamnya keren banget kan, pasti bikin pandangan orang ke kita jadi lebih positif juga. Kayak lebih berkualitas gitu, apalagi sekarang kalo meeting banyak kan pake video-video call. Kalo kualitas suaranya sendiri udah lumayan bagus. Balik ke soal security tadi, expert book B9 juga udah ngedukung Windows Hello yang bikin kita bisa login pake muka, bahkan pas gelepun bisa karena dia udah pake sistem infra merah, dan pilihan pake sidik jari juga ada. Ada Kensington Lock juga buat ngunci laptopnya secara fisik, terus kita juga bisa ngunci BIOS dan SSD, biar nggak bisa sembarangan diakses. Port USB laptop ini juga bisa kita atur biar dia nggak bisa ngebaca flash disk yang nggak jelas dari mana. Yang saya agak sayangin dari laptop ini, seharusnya dia udah punya Alexa di dalemnya. Di halaman Asus Global ada diklanin kok. Alexa itu asisten personal buatan Amazon yang bisa nyetet jadwal kita. Bisa bacain email juga, bisa kita minta pesenin kendaraan online juga. Udah serasa sekretaris lah, seru banget rasanya, bisa ngebantu bisnis. Tapi pas saya konfirmasi ke orang Asus, mereka bilang buat Indonesia belum ada. Sayang, padahal di bawah trackpad ini udah ada lampu yang nandain kalo Alexanya aktif nanti. Tapi ya jadinya buat indikator kalo kita ngecas doang. Oh iya, buat yang mau top performa gaming di Expertbook, dia bisa dipake main game, tapi jelas nggak maksimal ya, bukan laptop gaming soalnya. Kalo anda mau banyak main game di laptop, mending ROG aja lah, udah 30 juta udah menang banyak lah. Kecuali anda memang pengen tambahin GPU eksternal lewat port Thunderbolt sih. Kalo itu agak ribet, tapi bebas ada pilihannya. Kesimpulannya, Asus Expertbook B9 worth it kah? Kalo misalnya anda nonton sampe detik ini dan anda belum tau apa bagusnya nih laptop, jangan dibeli, barang ini bukan buat anda. Barang-barang kelas bisnis memang lebih cocok buat orang yang pas ngeliat produknya tuh, dia langsung tau gunanya apa, langsung kepikiran. Nah ini nih yang gua butuhin biar bisa lebih produktif. Menurut saya, laptop ini cocoknya buat anda yang kerjaannya sering pindah-pindah tempat, yang mobile, atau malah yang sering terbang aja sekalian, yang selalu gerak. Orang yang sibuk mondar-mandir antar gedung, antar kota, atau bahkan antar negara. Yang bawaannya harus seenteng mungkin. Karena buat saya, keunggulan yang paling kerasa dari Expertbook B9 ini, ada di bobotnya yang enteng banget, tapi tetep kokoh. Sama dayatan baterenya yang awet banget. Kalau buat sisanya, kayak prosesor i7, SSD NVMe, Windows Hello, laptop Asus yang belasan juta kayak Vivobook juga udah punya. Tapi faktor enteng dan awetnya baterai ini, yang bisa jadi pembeda gede buat orang yang... nganggep duit 30 jutaan itu nggak ada artinya. Kalau misalnya barangnya bisa hasilin ekstra 300 juta buat mereka. Demikian review GadgetIn buat Asus Expertbook B9. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Kayak Oreo Supreme berarti. Mahal tapi hasilin duit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!